Bismillahirrahmanirrahim Hmm Bersih, manis Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi di Oncupam Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Agar buah jambu madu Tidak berulat ya Karena seringkali kita kesal Ketika makan buah jambu madu yang seger-seger Yang besar-besar Di dalamnya ternyata setelah dibuka Ada ulatnya Padahal di luarnya mulus Tidak ada tanda-tanda akan ada ulat di dalamnya Ternyata setelah dibuka banyak ulat Nah di video ini saya akan memberikan Tutorial singkat dan mudah Untuk mengatasi persoalan ulat tersebut Caranya sangat sederhana sekali Ini cukup dengan Kertas plastik bening seperti ini Ini akan kita gunakan untuk membungkus buahnya Karena biasanya ulat itu muncul ketika buahnya sudah besar Dan ada kumbang-kumbang atau lalat-lalat yang datang ke sana Lalu bertelur di buah Itulah yang nanti sepertinya menjadi ulat di dalam jambunya Ini berdasarkan pengalaman saya Saya sudah buktikan ketika saya membungkus jambunya menggunakan plastik ini Buahnya tidak berulat dan bersih sampai ke dalam-dalamnya Padahal di musim yang sama dan di pohon yang sama Berbeda dengan yang tidak dibungkus Maka rata-rata di dalamnya ada ulat Bagaimana caranya? Ikuti terus videonya Nah ini ada jambu madu ya teman-teman Yang baru berputik Berbuah kecil Ini kemarin sebenarnya banyak buahnya Tapi karena saya lupa menyiram Jadi tanamannya layu Sempat layu kemarin dan rontok Nih teman-teman bisa lihat di bawah Ini adalah buah yang rontok Karena saya lupa menyiram Karena dia di dalam pot ya Jadi harus disiram Karena ada kesibukan Saya lupa menyiram dan buahnya rontok Dan ini masih ada yang tersisa sedikit Akan kita bungkus Supaya dia tidak berulat Untuk membungkusnya Kita harus siapkan kertas bening seperti ini Terus ini ditarik Untuk mengikat Dan di bawahnya sini nanti dibolong Caranya kita langsung masukkan buahnya ke dalam plastik ini Lalu kita bungkus Lalu kita bungkus Tapi kalau daun kayak gini menghalangi Kita buang aja daunnya Biar gampang bungkus Lalu ini diikat kalinya ini Biar tidak jatuh ya Bagian bawah sini di gunting Biar kalau kehujanan Ada air masuk Air bisa keluar Di sini Kemudian di sini Dikasih pori-pori Dipolongin Supaya Angin tetap masuk ke dalam Plastiknya Ya cukup Nah kalau sudah dibuat seperti ini Nanti buahnya akan bagus Bersih dan Tidak akan berulat Teman-teman bisa buktikan Di pohon jambu Nah ini saya sudah Di pohon jambu yang sudah hampir habis buahnya Ini kemarin sebagian dibungkus dan sebagian tidak Ini yang seperti ini tidak dibungkus ya Walaupun di luarnya bagus seperti ini Tapi dia Ternyata berulat Kita tes ya Ini kita Kita buka Tuh Kan berulat Coba kita ambil ini ya Ini tidak dibungkus jambunya Ini jambu madu Tapi ini merah Karena gagal kayaknya Sebagian merah dia Sekarang kita buktikan ini Apakah ada ulatnya Itu jatuh Nah Jelaskan Ada ulatnya Di dalamnya ada ulat Walaupun di luarnya bagus seperti ini Di dalamnya berulat Itu jambu yang tidak dibungkus Sekarang kita akan cek jambu yang dibungkus Oke ini masih di pohon yang sama Ini jambu yang dibungkus Ini juga jambu yang dibungkus Kita akan lihat Apakah isinya Berulat atau tidak Kita bisa buktikan ya Ini pohonnya sama Cuma bedanya yang Tadi tidak dibungkus Yang ini dibungkus Biasanya Kelih yang dibungkus Dia tidak ada ulatnya Kita ambil satu ya Gede banget ya Kita ambil satu untuk contoh Susah Karena tangan satu Bismillah Ini Oke teman-teman Ini adalah jambu yang dibungkus Pohonnya sama Berbuahnya musimnya sama Tapi yang satu dibungkus Satu tidak Kita tes Apakah ada ulatnya Bisa teman-teman lihat Bersih Tidak ada ulat sama sekali Dan ini bisa langsung disantap Bismillahirrahmanirrahim Bersih Bersih manis Jadi itu berdasarkan pengalaman ya Jika jambu air Atau jambu mandu Seperti ini Berbuah Yang dibungkus Tidak akan ada ulatnya Walaupun ada Satu dua Tapi kalau yang tidak bungkus Rata-rata ada ulatnya Jadi demikian Tidak sederhana dari saya Untuk Menghindari ulat Di jambu madu Ini bisa diterapkan Di jambu yang lain ya Jambu air yang lain Nah ini kemarin Buahnya lebat banget Ini tinggal buah-buah sisa Sudah dipanen Itu sisa-sisa Yang di atas itu Itu sudah Ada ulatnya semua itu Walaupun Keliatannya bagus Nah yang Bisa sekarang dikonsumsi Yang ini Yang di dalam Plastik ini Ini bagus Dan yang ini Yang kita ambil tadi Ini juga bagus Tidak ada ulatnya Rasanya manis banget Nah itu tadi Cara yang saya lakukan Untuk mengatasi Persoalan ulat Yang menyerang Buah-buah jambu madu Jadi sangat gampang Dan mudah sekali Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!